Intro Oke, kali ini kita akan membahas tentang Cushing Syndrome Nah, definisi gampangnya Cushing Syndrome ini merupakan sekumpulan gejala Namanya juga Cushing Syndrome Jadi, sekumpulan gejala yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena Hipercortisol Nah, untuk ilustrasi kasusnya itu sebagai berikut Nah, silahkan bisa di-pause dulu Kalian baca dulu, oke? Kalau udah, bisa lanjut Nah, jadi Di sini yang perlu banget kita tahu Itu adalah apa yang disebut Hormon Cortisol Nah, jadi inti penyakit ini ada di fisiologinya nih sebenarnya Oke, kita bahas dikit tentang Cortisol Nah, jadi Cortisol ini itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh Cortex Adrenal ya Ini catatan lamaku Jadi Cortex Adrenal, jadi glandula adrenal itu kan ada Cortex, ada Medula Nah, ini bagian Cortexnya nih cuma segini doang Nah, bagian Cortexnya itu ada tiga zona lagi nih Nah, yang memproduksi Hormon Cortisol itu adalah zona vasikulata Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari Hormon Cortisol ini Nah, inti dari fungsi Cortisol ini itu adalah untuk mengendalikan metabolisme tubuh Ya, meskipun nanti ada efek lainnya ya Nah, dalam metabolisme tubuh dia itu akan merangsang terjadinya glukoneogenesis Apa itu glukoneogenesis? Yaitu pembentukan glukosa dari bahan non-glukosa Bahan non-glukosa apa contohnya? Ya, bisa protein ya Protein ini nanti dia akan diukur menjadi glukosa Nah, prosesnya namanya glukoneogenesis Gluko itu gula, neo itu baru Genesis itu pembentukan Oke Nah, efek yang dua itu menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa Kecuali otak Jadi, Hormon Cortisol ini dia cenderung membuat kadar glukosa di dalam darah itu meningkat guys Ya, kenapa meningkat? Ya, ini sih dia menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa oleh sel-sel Ya, jadi sel-sel di sekitar pumbuh darah Ini kan butuh glukosa nih untuk metabolisme sel Nah, karena adanya Cortisol di darah Nah, dia akan menghambat glukosa ini untuk diserap sel Ya, sehingga bisa menyebabkan hyperglycemi Ya, kecuali otak Karena otak itu mutlak, harus pakai glukosa Kalau sel lain itu bisa menggunakan sadangan energi lain Misalnya protein, lemak Nah, yang ketiga itu dia meningkatkan pengurayan protein Ya, terutama protein otot Jadi, karena tadi glukosanya itu dihambat Ya, otomatis disini ada inisiatif untuk mempecah protein doang Sebagai pengganti glukosa Nah, setelah protein ini dipesah Ya, penyusun protein ini itu kan asam amino Nah, asam amino ini nanti yang digunakan untuk glukoneogenesis tadi Ya, glukoneogenesis Nanti asam amino ini akan dibuat menjadi glukosa Ya Nah, atau bisa juga asam amino ini digunakan untuk perbaikan jaringan ya Kalau misalnya ada jaringan rusak Oke Nah, yang ketiga itu lipolisis Ya, sama Karena tidak ada glukosa Ya, cadangan lemaknya Ya, cadangan lemaknya dipongkar deh Ya Nah, cadangan lemak dipongkar ini Fungsinya ya untuk mengganti glukosa yang tidak bisa dipakai Ya, yang dihambat sih tadi bukan tidak bisa dipakai ya Tapi, dikit yang bisa dipakai Nah, lipolisis ini Lipo artinya lemak Lisis artinya pemecahan Jadi, lipid yang ada di jaringan adiposa Ya, dia akan dipecah menjadi asam lemak Ya, asam lemak ini nanti digunakan untuk bahan bakar metabolik alternatif selain glukosa Karena glukosanya tadi dihambat ya Ini pentingnya di sini nih, dihambat Ya, karena dia dihambat Maka Maka bahan bakar energi lain itu diuraikan untuk digunakan oleh sel Yaitu protein dan lemak, oke Nah, yang kedua itu ada efek permisifnya guys Jadi, efek permisif ini itu secara gampangnya sebagai pintu hormon lain Jadi, kalau tidak ada hormon kortisol Hormon lain tidak bisa masuk Nah, hormon lain apa saja yang bergantung sama kortisol ini Yaitu ada katecolamin Jadi, agar katecolamin ini bisa bekerja pada sel jantung misalnya ya Atau sel-sel pembuluh darah Di sini dia butuh kortisol Jadi, ada kortisol supaya katecolamin itu bisa bekerja Nah, makanya kortisol ini itu juga berperan dalam peningkatan denju jantung Guys Yang ketiga itu efek dalam adaptasi stres Jadi, hormon kortisol ini juga sering disebut sebagai hormon stres Kenapa? Karena ketika stres, hormon kortisol kita itu akan meningkat Nah, fungsi stres ini sebenarnya buat apa sih? Fungsi stres itu sebenarnya keadaan fisiologis manusia Yang mana dia mempertahankan kehidupan manusia selama berjuta-juta tahun Agar tetap bisa survive Fungsinya pertahanan hidup supaya lebih waspada Yang kan kalau kalian besok ujian Kalian belum belajar apa-apa Kalian stres nggak? Kalau kalian nggak stres, kalian nggak belajar Kalau kalian nggak belajar, kalian nggak lulus Kalau kalian nggak lulus, kalian nggak bisa bertahan hidup Setidaknya di kampus kalian Itu fungsi stres Nah, stres ini, itu cara kerjanya dia akan meningkatkan saraf simpatis dong Ya kan? Ketika stres kan, ya gimana sih Pertanyaan stres semua kan Jantung dedekan, terus males makan, gitu-gitu lah Nah, karena banyaknya respon saraf simpatis ini Otomatis kerja tubuh itu akan naik Semua metabolisme tubuh akan naik Nah, karena kerja tubuh ini naik Maka butuh banyak energi dong Nah, agar mendapatkan bahan bakar energi yang cukup Tubuh kita itu akan meningkatkan kadar kortisol ini Ya Nah, karena kadar kortisol tinggi Baru deh, tadi dia akan menimbulkan efek-efek metabolik tadi Ya Itu glukosa darah akan meningkat Ingat Ingat ya, disini goalnya itu glukosa darah akan meningkat Meskipun Nantinya, karena banyaknya hormon kortisol ini Dia akan menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa oleh sel Ya Sel, kecuali sel otak Protein nanti juga ujung-ujungnya diubah menjadi glukosa kan Ya kan? Lemak, lemak, lemak Gak bisa Dia gak bisa diubah menjadi glukosa Dia langsung Digunakan untuk pemenukan energi Gitu Kemudian efek yang terakhir itu sebagai anti-inflamasi dan imunosupresif Nah, ini yang lagi booming-boomingnya nih Obat COVID katanya Yaitu obat dexamethason Yang katanya itu bisa menyembuhkan COVID Nah, padahal faktanya itu gak ya Nah, kenapa gak kita lihat nanti Jadi, dia itu cuma menekan inflamasi yang terjadi pada tubuh kita Sebenarnya dexamethason ini obat umum yang udah sering digunakan Untuk penyakit-penyakit inflamasi ya Nah, karena dia punya efek anti-inflamasi ini Dia menekan migrasi neutrophil ke tempat inflamasi Sehingga produksi mediator inflamasi tersebut itu Di tempat tersebut berkurang Sehingga efek inflamasinya itu juga berkurang Sehingga kita itu tampak lebih enakan gitu Padahal ya Penyebabnya itu masih ada atau gimana Gak tau ya Nah, sekresi kortisol ini dikontrol oleh tiga organ ini guys Yaitu yang pertama ada hipotalamus, hipofisis, dan Cortex adrenal Jadi, hipotalamus dia sebagai perintah tertinggi Ya Hipotalamus akan memerintah hipofisis anterior Dengan cara mengeluarkan hormon CRH Hormon CRH dia bekerja pada hipofisis anterior untuk Kemudian disini akan merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon ACTH Hormon ACTH melalui pembuli darah Dia akan dibawa menuju ke korteks adrenal Kemudian disini dia akan merangsang produksi hormon kortisol Ketika hormon kortisol ini sudah cukup atau sudah berlebihan produksinya Akan menjadi umpan balik negatif Yaitu akan mensupresi atau menekan produksi dari hormon-hormon yang diatasnya tadi Yaitu CRH dan ACTH Nah, pemicu dari sekresi kortisol ini itu apa sih? Yang pertama ada irama diurnal Yaitu kadar hormon kortisol itu akan meninggi pada pagi hari Dan akan rendah pada malam hari Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh stres Sudah dibahas dong tadi Nah, karena adanya stres yang terus-menerus atau berlebihan ini Itu bahkan dapat mengalahkan kontrol umpan balik negatif yang fisiologis Jadi, umpan balik negatifnya ini tidak ada Akhirnya terjadi hipersekresi di kortisol Ya, bukan, tidak ada juga sih Tapi, meningkat kadar hormon kortisolnya Tetap ada umpan balik negatif Oke Nah, disini aku mau memperjelas Gimana proses pembentukan atau sekresi dari hormon kortisol ini Karena ini penting banget buat patogenesis dari Cushing Syndrome nanti Oke Nah, jadi Yang pertama memicu Untuk sekresi dari hormon kortisol Itu adalah Hipotalamus Ini ya, sorry Nah, ini adalah hipotalamus Hipotalamus ini dia akan mengeluarkan apa? Jadi, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya CRH Hormon CRH ini dia akan bekerja pada Hipofisis anterior Ini hipofisis Kalau diperbesar, hipofisis itu kayak gini Nah, CRH ini dia akan bekerja pada Sel-sel hipofisis Untuk merangsang sekresi hormon ACTH Apa itu ACTH? Jadi, ACTH ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior Setelah hipofisis anterior tadi mendapat rangsangan dari CRH Oke Nah Nah, ngapain hormon ACTH ini? Hormon ACTH ini dia nanti akan bekerja pada Kortex Adrenal Dan memicu pembentukan hormon kortisol baru deh Oke Jadi gitu ya Nah, setelah hormon kortisol ini sudah cukup kadernya Di sini dia akan mengirim umpan balik negatif ya Dia akan mengirim umpan balik negatif ya Baik ke hipotalamus maupun ke hipofisis anterior Umpan balik negatif Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke Cushing syndrome-nya nih Oke Tadi definisinya udah yaitu sekumpulan gejala yang disebabkan oleh Hiperkortisol atau kadar hormon kortisol yang tinggi Nah, Cushing syndrome ini dia bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis Ya, berdasarkan patofisiologinya Yaitu ada yang dependent ACTH sama independent ACTH Ingat, ingat ACTH itu apa tadi? Yaitu hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior Yang merangsang sekresi hormon kortisol Nah, kalau yang dependent ACTH berarti dia tergantung Atau bergantung pada sekresi ACTH Gimana nih maksudnya? Misal Misal ketika pada hipofisis anterior itu Terdapat keganasan misalnya adenona hipofisis Yang mana ketika ada keganasan Otomatis pasti terdapat jumlah sel yang lebih pada hipofisis anteriornya dong Nah, karena ada keganasan Karena jumlah selnya itu berlebih Otomatis sekresi ACTH-nya juga berlebihan Sehingga nanti produksi kortisolnya juga berlebihan Ya, karena dia dirangsang berlebihan Oke, kemudian sindrom ACTH ektopik Sama ini juga sejenis keganasan ya Kemudian kalau yang independent ACTH Berarti dia nggak bergantung dari sekresi ACTH Nah, kenapa misalnya? Misalnya terjadi keganasan Keganasannya tapi pada kortex adrenalnya Ya, misalnya ini Hiperplasi kortex adrenal Otonom Kemudian hiperfungsi kortex adrenal Ya, karena adenoma atau karsinoma Sama Biasanya disini terjadi keganasan pada kortex adrenalnya Sehingga sel-sel kortex adrenal Terutama pada suna apa tadi? Suna fasikulata Ya Karena sel-sel pada suna fasikulata ini bertambah banyak Ya, karena ada keganasan Otomatis sekresi kortisolnya Itu juga akan banyak doang Ya kan? Nah, sehingga terjadi hiperkortisol ini Oke Nah, etiologinya Ya Yang pertama ada pemberian steroid exogen Jadi misal Pada pasien-pasien yang rutin Mengkonsumsi obat-obat kortikosteroid Misalnya dexamethasone Itu lebih rentan Untuk terjadi casing sindrom ini Ya Misal kita mengkonsumsi setiap hari Steroid exogen Misal dexamethasone Ya, yang lagi trending Nah, jadi Dexamethasone ini bisa dibilang Dia adalah kortisol Tapi dalam bentuk obat gitu Nah, kalau kita Makan banyak dexamethasone Otomatis ya Hiperkortisol Sama Nanti jadinya casing sindrom Kemudian overproduksi dari Glucocorticoid endogen Ya, tadi ya Karena adanya Adenoma Kemudian ektopik ACTH syndrome Ya, ini Yang ada di Hipofisis anterior Oke Itu ideologinya Kemudian patofisiologinya Secara umum dulu nih Berarti kan ada Dependent sama independent Ya, yang pertama Independent dulu deh Independent Berarti dia Merdeka Atau dia bebas Dari pengaruh ACTH Nah, berarti ACTH disini Dia gak ada pengaruhnya Sama sekali Berarti kadar ACTHnya itu Ya, gak meningkat Atau bahkan Dalam hal ini Turun Nah, kenapa bisa turun Nah, lihat aja nih Penjelasannya Jadi misalnya Ada keganasan pada Cortex adrenal Ya, sebutlah Ada neoplasma Adrenocortical primer Ya, keganasan pada Cortex adrenal Nah, karena ada keganasan Otomatis sel-selnya itu Membelah lebih Banyak dong Ya, kan Dia berproliferasi Lebih banyak Itu adalah sifat Kanker ya Sifat Kekanasan ya Kayak gitu Selnya bertambah banyak Nah, karena bertambah banyak Otomatis produksi dari kortisonya Itu akan menjadi Lebih banyak juga Ya, sehingga terjadi Keadaan yang disebut Hipercortisol Yaitu kadar Kortisol yang tinggi Di dalam darah Nah, seperti pada Keadaan fisiologis biasa Ya, ketika Terjadi hipercortisol Atau ketika Kortisol dalam darah itu Meningkat Akan terjadi Feedback negatif Ke otak Ya, kan Untuk menghentikan Pemicu Dari Sekresi hormon Kortisol Apa? Yaitu ACTH Ya, jadi dia ke otak Untuk Menghambat di Hipotalamus Dan hipofisis anteriornya Oke Sehingga Karena terjadi Feedback negatif ini Kadar ACTH-nya itu rendah Oke Kalau kalian udah paham Jaras Pembentukan hormon ini Yang tadi itu Yang hipotalamus Hipofisis Nah, gampang deh Nah, yang kedua Gimana dengan Dependent ACTH Dependent berarti Artinya dia tergantung Terhadap ACTH nih Nah, berarti Pokok masalahnya itu Ada di hormon ini ACTH Nah, jadi karena Yang terjadi masalah itu Pada Hormon yang Mengatur Sekresi Kortisol ini Ya, sebutlah Ada Keganasan Kortikotropic Pituitary Adenoma Jadi ini Keganasan pada Glandula Pituitary Atau Hipofisis Ya, pituitary itu Nama lain Hipofisis Nah, sama Karena Hipofisisnya itu Mengalami keganasan Otomatis Sel-selnya bertambah Ya Nah, karena Sel-selnya bertambah Sekresinya juga akan bertambah Sekresi apa Hormon apa Yang disekresikan oleh Hipofisis anterior Nah, salah satunya adalah ACTH Nah, ACTH ini Karena ACTH-nya banyak Otomatis ACTH ini kan Akan merangsang Korteks adrenal Secara berlebihan Ya Nah, karena Dia dirangsang secara berlebihan Ya, korteks adrenal Dia akan Mensekresikan Kortisol Dalam jumlah yang banyak juga Sehingga terjadi Hiperkortisol Nah, meskipun terjadi Hiperkortisol Ya, tubuh kita itu Masih tetap mengupayakan Untuk terjadinya Feedback negatif Untuk Mengurangi Sekresi dari ACTH Tetapi Karena Pada Sel-sel penghasil ACTH itu tadi Mengalami keganasan Ya, sehingga Feedback negatif ini Gak mempan Coy Ya, sehingga Kada ACTHnya itu Tetap tinggi Karena ada tumor Di Hipofisis Anteriornya ya Terutama Nah, sekarang Apa nih efeknya Kalau terjadi Peningkatan hormon Kortison yang Berlebihan Atau Hiperkortisol Nah, yang pertama Itu akan terjadi Pemecahan protein Perlebih Ini Nah, karena Pemecahan protein Pemecahan protein Mengakibatkan Glukoneogenesis Nah, ketika Terjadi proses Glukoneogenesis Yang berlebihan Akibatnya apa? Glukoneogenesis itu Produksinya apa sih? Produksinya glukosa kan? Ya kan? C6 H12 O6 Nah, ketika Kader glukosa Di dalam darah itu Meningkat secara Terus-menerus Maka dapat Mengakibatkan Diabetes Melitus Tipe 2 Ya Oke Atau Diabetes Melitus Independent Insulin Nah, selain itu Efek dari Kortisol tadi Itu kan juga ada Lipolisis nih Ya kan? Lipolisis Sebagai ganti Karena Kortisol tadi itu Menghambat penyerapan Glukosa oleh sel Ya kan? Nah, selain Digunakan untuk Bahan bakar energi Pengganti glukosa Ya Lipolisis ini Juga dia akan mengalami Redistribusi Guys Nah, jadi lemak-lemak Pada tubuh kita itu Akan di Pecah Kemudian Akan dipindahkan Ke bagian tubuh yang lain Nah, bagian tubuh lain Mana yang akan Diisi oleh lemak-lemak ini Yaitu Terutama pada bagian wajah Ya, sehingga Mengakibatkan Adanya moon phase Yaitu Wajahnya nampak Ya Chubby-chubby Gitu lah Ya Kemudian Terjadi Juga bufaloham Ya Ya Pada punggungnya Itu terjadi Deposisi lemak Ya Kemudian obesitas Ya pada perutnya Juga ikut Mengalami deposisi lemak Kemudian Efek lain dari kortisol Juga Dia akan meresopsi Matrix tulang nih guys Ya Sehingga Karena matrix tulangnya Terus-terusan di resopsi Karena efek kortisol tadi Sehingga bisa Mengakibatkan osteoporosis Dan juga penyakit-penyakit Tulang lain Ya Seperti osteomalasia Ya Kemudian Kortisol ini Itu juga berdama pada Emosi Ya kan Terutama tadi kan Efek dari kortisol Itu ketika Sedang marah Ya Nah Ketika kortisolnya itu Tinggi Juga bisa mengakibatkan Gangguan emosi Ini Ya Gangguan emosi Kemudian insomnia Kemudian euforia Tuh Kemudian juga bisa Mengakibatkan hipertensi Nah Kenapa nih Kira-kira Karena Kortisol tadi Dia memiliki Efek permisif Ya Masih ingat gak Efek permisif Ini Itu adalah Efek yang memungkinkan Hormon lain Itu untuk Bekerja pada Sel tertentu Jadi Kortisol ini Merupakan efek permisif Dari hormon apa Hormon katecolamin Yang mana Ketika Hormon katecolamin Ini bekerja Dia akan meningkatkan Bingui cantung Ya Meningkatkan tekanan darah Ya Nah Sehingga bisa terjadi Hipertensi nih Oke Oke Kemudian untuk Efek-efek lain Ini tadi Emosi Pengguna emosi Sudah Kemudian Pembesaran Senaturgica Ini mungkin Karena adanya tumor Ya Kemudian Kardiak hipertrofi Ini karena Efek dari Hipertensi Kemudian Adrenal tumor Ini penyebab Tadi Penyebab Hiperkortisol Sendiri Kemudian Penipisan Kulit Ini tadi Karena efek Pemecahan protein Nah Ini ringkasnya Manifestasi klinis Kemudian Ini pemeriksaan fisiknya Kemudian Pemeriksaan menunjangnya Tentunya ada Pemeriksaan type Kadar ACTH Untuk menilai Kadar ACTH Ini normal Atau Enggak Kalau misalnya Kadar ACTH Ini meningkat Wah Kemungkinan terjadi Hiperkortisolism Dependent ACTH Kalau Kadar ACTH Itu ternyata Rendah Maka Bisa jadi Terjadi Hiperkortisol Independent ACTH Kemudian Kadar kortisolnya Juga diukur Tentunya Untuk menegak Untuk melihat Kadar Kortisolnya Kemudian Bisa juga MRI Ini MRI Pada Kepala Untuk melihat Apakah ada Pembesaran Kelenjar Hipofisis Satu Kemudian Tata laksananya Tata laksananya Yang pertama Ada bedah Karena Umumnya Terjadi Karena Keganasan Kemudian Terapi Radiasi Sama Ini juga Terapi Untuk Keganasan Kemudian Obat-obatannya Yang pertama Untuk Mengendalikan Sekresi ACTH Misalnya Siproheptadine Kemudian Obat-obatan Yang Untuk Menghambat Sekresi Glukokorticoidnya Atau Menghambat Sekresi Kortisolnya Itu Contohnya Adalah Ketokonazole Metiropond Amino T-Dimit Oke